Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jema'in Baik, sekarang kita Melanjutkan materi selanjutnya Tentang metode kitab Sunan At-Tirmidhi Langsung saja kita menuju Konten yang Memberikan kita informasi seputar Sunan At-Tirmidhi Dengan beberapa tambahan yang akan saya sampaikan Sunan At-Tirmidhi merupakan Salah satu kitab kategori Kudubusita Kudubusita itu Suhaib Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, Brumajah Beliau ini termasuk Salah satu bagian dari orang penting Yang menampilkan kitab hadisnya Dan menurut Syekhal Bani Beliau ini Kitabnya ada dua kategori Yaitu Sahih dan Ba'if Sekarang kita ke Nama judulnya Judulnya yang lengkap ini ya Judul kitabnya itu sebenarnya Ada yang memberikan kategori Jami' Yaitu Al-Jami' Al-Mukhtasar Minas Sunan Al-Rasulillah S.A.W Wa ma'rifatu sahihi Wa ma'luli Wa ma'alayhi al-amal Ini nama kitabnya sangat panjang sekali Tapi di Apa namanya Disampaikan Dikenal Disebut dengan Kitab Sunan At-Tirmidhi Tapi Kenyataannya banyak juga Sebagai ulama yang Kategorikan Kitab tersebut menjadi Kitab Kitab Jami' Yaitu kitab yang memberikan Informasi hadis Seputar Agama Baik itu Feke Tafsir Dan seterusnya Sudah kita sampaikan Berapa yang kemarin Biografi beliau Sesingkatnya Beliau memberi Apa Belajar mencari ilmu Sampai ke wilayah Khurasan Irak Haromen Makam Adina ya Dan mendengar banyak Dari guru-guru Diantaranya Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Jadi Imam Bukhari Muslim Merupakan Guru daripada Imam Ad-Tirmidhi Ulama sepakat Tentang Apa Keadilannya Kesikohannya Sikoh ini Orang yang mengumpulkan Antara kemampuan Kekuatan hafalan Dengan Kebaikan Kesolehan Pribadi Kecuali Imam Ibn Hazm Imam Ibn Hazm Justru Aneh Beliau Mengkategorikan Imam Ad-Tirmidhi Sebagai Rawi yang Majhul Yaitu tidak diketahui Ya Tapi ini kan Mendapat Sedikit orang Imam Tirmidhi Yang punya banyak kitab Yaitu Yang paling terkenal Al-Jami'a Ada juga kitab Ashama'il Muhammadiyah Dan kitab Yang Tirmidhi Ini lahir di Kota Turmuz Kota Turmuz Itu mana Kota Yang Daerah Uzbekistan Jadi daerah Rusia Juga Ini Namanya Tirmid Turmuz Atau Tirmid Ulama ada mengatakan Turmuz Ada mengatakan Tirmid Terserah Ya Sekarang Bagaimana Komentar ulama Tentang Kedudukan Kitab Imam Tirmidhi Ini Sunat Tirmidhi Nanti kita cek langsung Di Maksabah Syamila Apakah Kitab beliau ini Layak menjadi Kitab Sunan Ataukah Menjadi Kitab Jamia' Oleh karena itu Kita akan lihat Langsung Di Maksabah Syamila Yang akan kita buka Langsung Kitab Sunan At-Tirmidhi Ya Yang lebih Baul Sudmuz Sunan Sekarang kita ke sini Imam Tirmidhi Jadi tentang Posisi Kedudukan Kitab Sunat Tirmidhi Langsung saja Kita Melihat Dari komentar Apa yang disampaikan Imam Tirmidhi Langsung Beliau mengatakan Imam Tirmidhi Mengatakan Yang mengkauh Di Ya dalam Tulisannya Dalam kitab Al-Ahwadhi Syarah Sunat Tirmidhi Mengatakan Tidak ada Kitab yang Lebih istimewa Daripada kitab Sunat At-Tirmidhi Ini Dari segi Kenikmatannya Keindahannya Keserasiannya Dan seterusnya Disitu ada 14 ilmu Dan itu Lebih Dekat Untuk bisa Diamalkan Dan itu Bisa Lebih Apa Lebih aman Lebih selamat Lebih selamat Dari segi Sanatnya Kesohehannya Maupun Kumpul Meskipun Ulama-ulama Itu juga Masih Menjadi Perdebatan Dikalah ulama Tentang Penerimaan Dalam kitab Sunat Tirmidhi Dengan segi Kesohehan Hadisnya Ya tertentu Tidak semuanya Ulama Mengatakan Begini Bagaimana Metode M.Tirmidhi Metode beliau Ini Beliau Ini Sangat Luas Dalam Segi Pengambilan Riwayat Jadi beliau Ini mengambil Riwayat Dari guru-guru Ulama-ulama Yang tidak Diambil Oleh Bukhara Imam Muslim Yang kedua Beliau Ini Membagi Hadis Tiga bagian Sahih Waif Dan Hasan Dan Yang Imam Tirmidhi Ini Ulama Yang pertama Kali Memperkenalkan Istilah Hadis Hasan Jadi Yang Tirmidhi Mengatakan Apa yang Kami Sampaikan Dalam Kitab Ini Hadis Hasan Jadi Kalau Saya Menyatakan Hadis Hasan Kata Yang Tirmidhi Maka Yang kami Maksudkan Disini Apa Yang kami Maksudkan Hasan Sanatnya Yaitu yang Gimana Setiap Hadis Yang Diriwayatkan Yang mana Ruwayat tersebut Bukan Yang mana Ruwayat tersebut Dari segi Sanatnya Tidak Bersumber Dari orang Yang Dari seorang Rawi Yang Diduga Berbohong Dan Hadisnya Tidak Syah Dan Diriwayatkan Dari Tidak Satu Wajah Saja Tapi Dari Banyak Jalur Maka Itu Hadis Hasan Jadi Hadis Hasan Itu Hadis Yang Sanat Hadisnya Itu Tidak Terdapat Rawi Yang Diduga Berbohong Hadisnya Tidak Syah Dan Diriwayatkan Dari Jalur Yang Lain Maka Itu Hadis Hasan Menurut Yamat Tidimizi Sendiri Dan Yamat Tidimizi Dalam Menulis Hadis Itu Tidak Sekedar Menulis Hadis Tapi Beliau Juga Berkomentar Menjelaskan Dantang Derajat Kualitas Kesohi Hadisnya Bagi Tumpu'aif Maupun Sahai Disebutkan Dan Beliau Juga Menyebutkan Madhab Madhab Ulam Afiqih Pendapat Ulam Afiqih Dalam Hadis Hakam Yang Beliau Yang Beliau Cantumkan Beberapa Kitab Syarahnya Syarahnya Itu Kitab Keterangannya Yang Menjelaskan Isinya Itu Banyak Yang Pertama Syarah Jamia At Tirmidhi Jadi Namanya Jamia Kemudian Ada lagi Ma'arifu Sunan Syarah Jamia Tirmidhi Ada lagi Lalu Kita Lihat Langsung Ke Maktab Syamillah Apakah Masuk Kategori Mana Ini Coba Kita Lihat Apakah Masuk Sunan Pajam Kita Lihat Disini At Tirmidhi Disini Kita Lihat Sunan Tapi Disini Masuk Kategori Sunan Kita Buka Langsung Yang Pertama Adalah Tohar Solat Wetir Jumat Jadi Sepertinya Lebih Dominan Memang Kitab Apa Sunan Tetapi Disini Juga Ada Beberapa Bab Tafsir Ada Bab Doa Ada Bab Kiroat Ada Bab Baudu Il Quran Maka Kita Ada Bab Iman Bab Ilmu Sifat Neraka Ada Bab Manakib Oleh Karena Itu Tidak Ada Salahnya Juga Ketika Ulama Sebagian Ulama Menyebutkan Dengan Jami Ad-Dirmidhi Tapi Yang Dibawak Pila Sunan Ad-Dirmidhi Karena Memang Yang Lebih Mendominasi Kitab Fikir Kita Lihat Kitab Fikir Sekian Banyak Baru Hanya Berapa Bab Saja Yang Tentang Selain Bab Fikir Baik Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Kepada Presentasi Kita Yang Mau Selesai Kita Lihat Sesungguhnya Iman Jirmidhi Itu Perlu Dihwaspadai Manakala Meriwetkan Halis Hasan Menurut Beliau Kola Zahabi Fi Mizan Ad-Didal Indah Zahabi Mengatakan Dalam Kitab Mizan Ad-Didal Hendaknya Seseorang Tidak Tergiur Tidak Tergiur Dengan Hadis Yang Dihasankan Oleh Yman Jirmidhi Karena Setelah Diteliti Rata-rata Hadis Yang Dikatakan Hasan Oleh Yman Jirmidhi Itu Taif Jadi Jangan Sampai Tergiur Dengan Hadis Yang Dihasankan Iman Jirmidhi Karena Setelah Diteliti Rata-rata Itu Adalah Do'if Dalam Nasbur Raya Dalam Nasbur Raya Itu Beliau Mengatakan Ibn Dihya Mengatakan Dalam Nasbur Raya Ibn Dihya Mengatakan Ya Ini Sudah Jelas Berapa Banyak Hadis Yang Dihasankan Iman Jirmidhi Dalam Kitabnya Tapi Itu Ternyata Hadisnya Ada yang Palsu Dan Seratnya Tidak Jelas Ini Menurut Dan Iyam Az-Zahabi Dalam Kitab Yang Lain Dalam Kitab As-Sair An Sunnah Jirmidhi Mengatakan Ya Beliau Ini Sudah Diakui Ke Pakarannya Dalam Bindah Hadis Tapi Beliau Ini Lebih Longgar Dalam Menerima Hadis Dan Beliau Tidak Sangat Teliti Jadi Tidak Begitu Ketat Dalam Menerima Hadis Ya Dan Beliau Juga Longgar Dalam Menerima Hadis Yang Yang Baif Ibn Nukai Mengatakan Dalam Kitab Al-Furusia Iyam Cirmidhi Itu Banyak Mensohehkan Hadis Yang Tidak Diikuti Metodenya Oleh Ulama Yang Lain Dalam Segi Pentas Hehannya Ya Bahkan Beliau Justru Mensohehkan Apa Yang Dibaif Kan Oleh Ulama Yang Lain Atau Diingkari Oleh Ulama Yang Lain Ini Ibn Nukai Ibn Tirmidhi Dalam Kitab Mempunyai Banyak Istilah Istilahnya Ada Beberapa Kategori Misalkan Yang Pertama Yang Paling Tinggi Hasan Soheh Yang Kedua Soheh Saja Yang Ketiga Jayit Yang Keempat Soheh Ghurib Hasan Yang Kelima Ghurib Hasan Soheh Yang Keenam Soheh Hasan Ghurib Yang Ketujuh Soheh Ghurib Istilah Ini Sejauh Pelacakan Saya Itu Hanya Beliau Sendiri Yang Menggunakannya Ya Yang Lain Yang Tidak Pakai Ini Ada Jumlah Hadis Sebanyak 3956 Sekarang Kita Mau Lihat Lagi Slide Dari PowerPoint Yang Beliau Ini Lahir Di Turmud Di Tirmiz Iran Tapi Kalau Kita Lihat Disini Uzbekistan Bisa Jadi Dekat Iran Kita Lihat Disini Tirmizi Tirmizi Kita Lihat Disini Kita Cek Madinah Tirmiz Tirmizi Itu Kemudian Tirmiz Itu Iran Iran Lalu Beliau Pergi Ke Khurasan Ke Irak Dan Seterusnya Ya Kalau Khurasan Ini Irak Dan Hijaz Hijaz Ini Makkah Madinah Kita Lanjutkan Lagi Kalau Kalau Disini Dilihat Dari Sini Fit Turmud Turmud Ini Mana Kita Lihat Madinah Mashura Uzbekistan Kalau Dimana Di Wikipedia Ini Turmud Itu Kota Yang Terkenal Yang Ada Di Tempat Mengalirnya Sungai Jehun Yaitu Pada Posisi Arah Timur Republik Uzbekistan Uzbekistan kan Masih Daerah Rusia Sana Kita Lihat Disitu Kita Sudah Pastikan Itu Uzbekistan Sebagaimana Saya Sampaikan Tadi Kalau Disini Iran Jadi Perlu Perbaikan Uzbekistan Kita Tulis Ini Namanya Di Uzbekistan Di Ulama Adis Rata-rata Bukan Orang Arab Ya Seperti yang Bukhari Lalu Kemudian Ia Muslim Imam Budawud Dan Imam Tirmizi Wafat Ini 13 Rajab Tahun 279 Pada Usia 70 Tahun Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Kategori Sunan Disini Jadi Ada Ulama Yang Menyebutkan Sunan Dan Menyebutkan Jami' Lalu Kemudian Sunan Tirmizi Di Malib Tuhara Sholat Zakat Ilakhiri Ada 2376 Bab Ada Jumlah Hadisnya Berapa 3956 Kita Lihat 3956 Kita Cek Penomorannya Disini Yang terakhir Ya Ya 53 4 5 6 Pas Ini Jadi Benar Jadi Jumlah Hadisnya Seluruhnya 3956 Kita Lihat Disini Beliau Mekategorikan Contohnya Ini Dan Seterusnya Ya Dan Ini Lebih Soheh Menurut Kami Daripada Hadis Yang Yang Pertama Jadi Kalau Ada Satu Bab Yang Sama Itu Ini Misalkan Kita Lihat Disini Ada Bab Maka Yang Pertama Lebih Soheh Daripada Daripada Setelahnya Seperti Hadis Allah Mabarik Lana Fi Syamina Allah Berluna Fi Yamanina Jadi Kita Lihat Ini Juga Yang Kedua Tentang Masalah Syam Jadi Hubungannya Dengan Kemuliaan Negara Syam Dan Negara Irak Dan Negara Yaman Jadi Jumlahnya Betul-betul 39 Kita Lanjutkan Lagi Sunat Jirmidhi Hadisnya Ada yang Suha'i Ada yang Do'if Ada yang Suha'i Haslam Sudah Kita Sampaikan Para Ulama Tidak Berpegang Pada Hadis Yang Dihasankan Oleh Imam Jirmidhi Kebanyakan Hadis Yang Dihasankan Imam Jirmidhi Adalah Do'if Bahkan Ada yang Palsu Ini Hanya Review Saja Supaya Lebih Hafal Selanjutnya Iyam Jirmidhi Merupakan Ulama Yang Pertama Kali Memperken Hadis Hasan Mencantumkan Kuatis Hadis Dan Jika Lemah Diterangkan Sebab Sebenarnya Jelas Kita Sampaikan Terdapat Penjelasan Tentang Jaruhat Takdil Lalu Kemudian Sistematikanya Bagus Dan Sikit Pengulangan Memuat Hadis Sahai Yang Belum Dimuat Dalam Sahai Bukhara Muslim Banyak Keterakan Penting Tentang Mazhab Kuatis Hadis Dan Jaruhat Takdil Ilah Akhir Ini Ada Referensi Yang Saya Temukan Ada 30 Hadis Yang Dinilai Palsu Ulama Jadi Dalam 3900 Tadi Itu Ada 30 Hadis Yang Palsu Selanjutnya Syarah-syarahnya Kita Sampaikan Jadi Yang Merupakan Ulama Yang Dikasih Allah Ujian Di Akhir Hidupnya Dengan Kebutaan Ada Mengatakan Belum Ini Buta Karena Memang Betul Menghabiskan Waktunya Untuk Ibadah Menangis Kepada Allah Ini Salah satu Biografinya Beliau Ini Ulama-ulama Yang Terkemuka Pada Zamannya Pada Masanya Jadi Jangan Sampai Kita Tergiru Dengan Beberapa Kritikan Kritikannya Sedikit Tapi Keutamaannya Sangat Banyak Sekali Ibn Khalkan Mengatakan Imam yang Al-Hafid Masyur Akhidullah Ima Salah satu Pemimpin Umat Jadi Sudah Jelas Diikuti Dalam segi Ilmu Hadisnya Mengarang Kitab Jami' Al-Illal Jadi Beliau juga Punya Sekali Karangan Dan Beliau Ini Juga Ada Mengatakan Ada Mengatakannya Perhatikan Komentar Ismail Al-Harawi Jami'at Jami'at Jirmizi Lebih Manfaat Daripada Kitab Bukhari Muslim Karena Bukhari Muslim Itu Yang Bisa Mengambil Faedah Itu Hanya Ulama Yang Sangat Alim Sekali Kalau Kitab Jami'at Jirmizi Itu Siapapun Bisa Mengambil Faedah Dari Kitab Tersebut Jadi Jangan Sampai Kita Termakan Oleh Negatif Kekurangan Bisa Tapi Melupakan Kelebihan Karangannya Beliau Sangat Banyak Sunnah Tirmidhi Lalu Kemudian Ada Lagi Punya Kitab Hadis Yang Disini Berdapatkan Bab Bab Ilal Punya Kitab Shama'il Dan Seterusnya Terus Kemudian Kitab Shama'il Ada Ilal Tirmidhi Ini Ada Ilal Eserir Dan Berapa Kitab Yang Lagi Seperti Azudu Kitab Tafsir Kitab Tarif Kitab Bulat Semak Walkuna Dan Seterusnya Wafat Pada Usia 70 Tahun Jadi Bulat Ulama Yang Hebat Pada Masa Dulu Sangat Sulit Sekali Mencapai Fasilitas Terus Menulis Beliau Sudah Menulis Kitab Beberapa Yang Sangat Fenomenal Hingga 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 Kenal Sekarang Ini Jadi Beliau Bukan Orang Sembarangan Meskipun Ada Beberapa Kriteria Hadis Yang Dianggap Ulama Modern Tidak Waif Tapi Itu Saya Kira Wajar Biasa Saja Jadi Kriteria Beliau Tidak sama Dengan Kriteria Yang Menilai Saya Kira Demikian Mudah-mudahan Manfaat Mudah-mudahan Kita Semuanya Bisa Meneladani Para Ulama-ulama Yang Kita Kaji Menjadi Ulama-ulama Yang Bisa Menggoreskan Tinta Peninggalan Ilmu Kepada Generasi Yang Akan Datah Saya Kira Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh